Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, lalu mengapa kamu baru saja lari bersamaku? Mendengar kata-kata Long Sian di belakangnya, Si Feng berkata, Aku tidak lari. Dari awal sampai akhir, kamulah yang terus menarikku dan lari. Yah, sepertinya memang begitu. Setelah mendengarkan kata-kata Si Feng, meskipun Long Sian merasa ada sesuatu yang tidak beres, tampaknya itulah masalahnya. Dia mengangguk sambil berpikir. Tidak jauh dari situ, En Yang Rong, yang terlempar karena pukulan Si Feng, tiba-tiba berhenti. Ah, setelah En Yang Rong berhenti, tubuh halusnya bergetar dan tenggorokannya memanas. Dia mengulurkan tangan untuk menutupinya. Kemudian, gumpalan darah merah cerah langsung dimuntahkan ke telapak tangannya. En Yang Rong mengangkat kepalanya lagi. Ketika dia melihat pemuda itu, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Jenius dari suku penyihir gunung, Shen Wu, hanya menduduki peringkat ke-12 di antara 12 ahli. Dia berperingkat di bawahnya, tapi dia tidak menyangka dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kemudian, En Yang Rong membuka mulutnya dan berteriak dengan dingin, Shen Wu, bertemu denganmu hari ini, aku, En Yang Rong, kurang beruntung. Masalah hari ini, aku akan memberimu wajah dan memaafkan bajingan ini. Saat dia berbicara, En Yang Rong menunjuk ke arah Long Sian, mengertakkan giginya, dan berkata dengan dingin, bajingan yang lahir dari Markis Dragon dan wanita jalang itu, lain kali, sebaiknya jangan biarkan aku bertemu denganmu. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat ini, tiga dewa jahat-jahat, yang berada tidak jauh dari sana, telah menyadari situasi di sini dan bergegas dengan cara yang mengancam. En Yang Rong memandang ke arah tiga dewa jahat yang mendekat dengan cepat dan berteriak dengan dingin, ayo pergi. Setelah berbicara, En Yang Rong tidak mempedulikan yang lain. Dia berbalik dan ingin pergi. Tetapi pada saat ini, suara muda dan santai tiba-tiba terdengar lagi, wanita tua, apakah Ben Sao setuju untuk melepaskanmu? Anda, setelah mendengar kata-kata si Feng, tubuh En Yang Rong bergetar. Dia segera berbalik dan menatap si Feng dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, Kamu, Shen Wu, apa lagi yang kamu inginkan? Ben Sao mengatakan sebelumnya bahwa Ben Sao bukanlah dewa. Baru saja, Ben Sao memberimu kesempatan untuk pergi, tapi kamu bertindak ceroboh dan tidak menaati Ben Sao. Sekarang setelah Anda melihat Ben Sao lebih kuat dari Anda, Anda ingin pergi. Huff, sudah terlambat. Pada saat si Feng menyelesaikan kalimat terakhirnya, sosoknya sudah muncul. Baru saja, si Feng menyuruh En Yang Rong untuk menurunkan Long Xian jika dia tidak ingin mati. Saat itu, si Feng tidak berpikir bahwa wanita ini harus mati. Tapi wanita ini tidak hanya tidak melakukan apa yang dia katakan, dia menjadi lebih agresif dan ingin mencekik Long Xian sampai mati. Setelah dia menyelamatkan Long Xian, dia benar-benar berani menyerangnya. Karena wanita ini ingin membunuhnya, dia harus mati. Sosok si Feng dengan cepat melintas di depan E, Niang Rong. Tinju kanannya, yang meledak dengan guntur hitam yang dahsyat, sekali lagi meluncur ke arah wanita itu. Kamu bertindak terlalu jauh. Aku sudah bilang kalau aku akan memberimu wajah hari ini, tapi kamu sangat agresif. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Melihat pukulan si Feng, E, Niang Rong berteriak dengan marah. Segera setelah itu, tangannya membentuk segel tangan, dan asap merah kembali menyebar dari tubuhnya. Si Feng merasakan bahwa dunia tempat dia berada tiba-tiba berubah. Dari dunia sembilan matahari yang terik, berubah menjadi dunia kecil yang dipenuhi asap merah, bahkan ada perasaan hangat dan nyaman. Ayo, 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 aku sudah lama menunggumu. Ayo. Pada saat ini, rangan dan terengah-engah wanita terdengar dari segala arah di sekitar si Feng. Tiba-tiba, aroma penuh nafsu berhembus lembut ke arah si Feng dari segala arah. Dalam asap merah, tubuh telanjang wanita centil terlihat samar-samar. Itu sangat menggoda. Mereka sepertinya menunggu kedatangan si Feng dan merindukan bantuan si Feng. Huh, si Feng melihat sekeliling dan mendengus dingin. Dia berteriak dengan nada menghina, kamu ingin memikat Ben Sao dengan ilusi tingkat rendah. Ben Sao, istirahat. Eh, niangrong ini sepertinya tahu bahwa dia bukan tandingan si Feng dalam hal kekuatan, jadi dia menggunakan metode lain pada si Feng. Namun, bagaimana si Feng, yang memiliki pikiran teguh, bisa tersihir oleh ilusinya. Saat kata terakhir, break, si Feng jatuh. Dunia yang dipenuhi asap merah tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan dunia kembali ke panas yang menyengat. Of, pada saat ini, Eh, niangrong, yang berada di depan si Feng, mendapat serangan balasan karena ilusinya tiba-tiba dipatahkan oleh si Feng. Setegup darah merah cerah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat tidak normal. Huh, jalang, pergilah ke neraka. Si Feng mendengus dingin dan terus meninju Eh, niangrong dengan petir hitam yang dahsyat. Saat ini, Eh, niangrong terlihat sangat lemah. Ketika dia berada di puncaknya, dia sudah bukan tandingan si Feng, apalagi sekarang. Ah, tidak. Mata niangrong membelalak. Melihat tinju petir keras yang meledak ke arahnya, dia menjerit nyaring. Bang, segera setelah itu, pukulan kejam si Feng langsung menghantam jantung wanita itu, langsung menembus tubuhnya. Anda, 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 wajahnya yang menggoda dipenuhi rasa sakit dan kengerian. Eh, niangrong menatap si Feng dengan mata terbuka lebar, seolah dia tidak percaya dia akan mengambil langkah ini hari ini. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Awalnya, dia hanya ingin menangkap pemuda tampan itu untuk diajak bermain, tapi, Eh, niangrong tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati. Perlahan-lahan, dua baris air mata jatuh dari mata Eh, niangrong, dan ekspresi sediberangsur-angsur muncul di wajahnya, hanya saja. Hanya saja aku akan mati, dan aku harus menanggung perseteruan darah ini. Markis Panjang, Huayan, Eh, niangrong dengan keras meneriakan kedua nama ini. Pemandangan terlintas di benaknya seperti kilat. Tahun itu, dia masih seorang gadis muda berusia 16 tahun. Dia sedang bermain di tepi sungai dan menyelamatkan seorang wanita yang terluka parah dan berlumuran darah. Dia membawa wanita itu kembali ke desa. Tak lama kemudian, pria yang mengaku sebagai suami wanita tersebut menemukan tempat tersebut. Kepala desa tua mengetahui bahwa ada seorang wanita yang terluka parah, jadi dia membawa artefak leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi untuk dikunjungi dan menggunakan kekuatan artefak leluhur untuk menyembuhkan wanita tersebut. Namun ia tidak menyangka wanita dan suaminya itu akan mendambakan artefak leluhur tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersyukur dan bahkan menggigit tangan pemberi makan. Larut malam, pria itu diam-diam mengeluarkan asap beracun di desa. 322 orang. 322 orang tinggal di desa. Di antaranya, terdapat puluhan orang tua, muda, perempuan, dan anak-anak. Di tengah malam, mereka diracuni oleh asap dan menjadi lemah serta tidak berdaya. Mereka dibunuh secara brutal oleh pria itu. Dia menyelamatkan seekor sundal di tepi sungai, tapi dia menyebabkan kematian seluruh desa. 1022. Masa lalu yang menyedihkan dengan cepat terlintas di benak N. Yang Rong. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Si Feng. Bagi Si Feng, wanita ini adalah musuh. Dia ingin membunuhnya, jadi dia membunuhnya. Sesederhana itu. Segera setelah itu, di bawah sambaran petir hitam Si Feng, N. Yang Rong langsung hancur berkeping-keping. Segera, kekuatan kematian, kekuatan jiwa, dan darah demigot bintang 2 dimakan oleh Si Feng. Peringkat ke-11 di antara 12 tokoh dikdaya di hutan belantara yang luas, tokoh dikdaya alam demigot bintang 2, N. Yang Rong, telah tumbang. Bos. 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 Pada saat ini, tiga raungan sedih terdengar di langit. Tiga raungan sedih ini keluar dari mulut ketiga dewa jahat. Namun, setelah ketiga dewa jahat menyelesaikan tiga raungan sedih ini, mereka tidak bergegas ke Si Feng di bawah untuk melawannya dan membalaskan dendam pemimpin mereka, N. Yang Rong. Sosok mereka bersinar dengan cepat. Mereka sebenarnya melarikan diri demi nyawa mereka. Namun, itu normal untuk dijalankan. Bahkan demigot realem N. Yang Rong bintang 2 telah mati di tangan pemuda abnormal ini, apalagi mereka bertiga. Jika mereka benar-benar ingin membalaskan dendam N. Yang Rong, mereka hanya akan mendekati kematian. Keempat dewa jahat ini telah melakukan segala jenis kejahatan. Entah berapa banyak orang tak berdosa yang tewas secara tragis di tangan mereka. Saudaraku, jangan biarkan mereka lari. Bunuh mereka dan singkirkan kejahatan demi hutan belantara kita yang luas. Pada saat ini, melihat ketiga dewa jahat hendak melarikan diri, teriakan cemas Long Sian terdengar. Sosok Long Sian melintas dan dia sudah mengejar salah satu dewa jahat. Hindari pembunuhan pedang. Ketiga dewa jahat telah lama dilacak oleh kekuatan jiwa Sifeng. Melihat Long Sian mengejar pria bertopeng besi hitam, Sifeng membentuk jari pedang dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, di kehampaan yang jauh, dua pedang besar berkobar darah api muncul. Segera setelah itu, kedua pedang api darah itu menghantam dengan cepat di saat yang bersamaan. Tidak. Jangan bunuh aku. Dua raungan keras langsung terdengar dari kejauhan. Dua sosok muncul di bawah dua pedang api darah. Itu adalah pria garang dan kekar yang memegang tongkat gigi serigala. Ada juga pria pendek berwajah seram, mulut menonjol dan pipi monyet, serta kipas tulang hitam di tangannya. Dari dua pedang besar menyala yang terbang ke arah mereka, keduanya sudah merasakan kekuatan tak tertahankan yang menyelimuti mereka. Pedang besar api darah tiba dalam sekejap. Bayangan hitam muncul dari tubuh pria yang memegang gada, berubah menjadi serigala besar. Kurcaci yang memegang kipas tulang hitam memadatkan semua kekuatan setengah dewa di tubuhnya ke dalam kipas tulang hitam di tangannya, dan kemudian menusuk kipas tersebut ke arah pedang besar api darah yang turun. Namun, tidak peduli betapa ganasnya kekuatan yang mereka berdua kumpulkan, itu segera dilahap oleh dua pedang api darah. Meskipun mereka semua demigot bintang satu, mereka bukan tandingan Sifeng. Kedua pedang besar api darah dengan cepat menghilang. Kedua pria itu telah dihancurkan sepenuhnya oleh pedang besar api darah. Hanya dua genangan darah yang tersisa di udara, mengalir menuju Sifeng. Mengaum. Tiba-tiba, Sifeng mendengar auman naga di depannya. Long Sian berhasil menyusul pria yang mengenakan topeng besi hitam, dan mereka berdua bertarung sengit. Sifeng melihat bayangan naga Cian muncul dari tubuh Long Sian. Bayangan naga dan Long Sian sepertinya terhubung oleh darah. Garis keturunan naga sejati. Klan naga langit adalah keturunan naga sejati. Melihat bayangan naga Cian dan Long Sian, Sifeng bergumam. Pada saat ini, Long Sian dengan keras melemparkan pukulan demi pukulan ke Dewa Iblis topeng besi hitam. Pria yang mengenakan topeng besi hitam, Dewa Iblis, juga terus-menerus mengeluarkan kekuatan besar, menggunakan kedua tangan dan kakinya. Bayangan tangan dan kakinya terus bertabrakan dengan serangan Long Sian. Bang, 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 bang. Setiap kali terjadi tabrakan, terjadi ledakan keras. Keduanya tampak setara satu sama lain. Hah, tepat pada saat ini, Long Sian tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Gambar naga biru yang muncul tiba-tiba melepaskan kekuatan naga misterius yang mengalir menuju tubuh Long Sian. Eh, merasakan kekuatan naga mengalir menuju Long Sian dari bayangan naga Cian, Sifeng menjerit pelan karena terkejut. Pada saat ini, Dewa Iblis yang mengenakan topeng besi hitam Dewa Iblis menendang kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba berputar dengan cepat. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi badai dahsyat yang melanda seluruh daratan. Badai dahsyat menyapu Long Sian dengan keras, dan sepertinya akan menelan Long Sian seluruhnya. Tinju naga, kehancuran. Namun, pada saat ini, Long Sian sekali lagi mengeluarkan raungan keras dan melayangkan pukulan ke arah badai tersebut. Aura naga sejati primordial yang sangat samar muncul dari tubuh Long Sian. Ledakan, sebuah ledakan yang sangat hebat bergemuruh di langit. Sifeng melihat bahwa di bawah pukulan Long Sian, badai yang mengamuk telah dibubarkan oleh pukulannya. Badai meredah, dan Dewa Iblis yang mengenakan topeng besi hitam Dewa Iblis muncul. Namun, dia terlihat sangat acak-acakan. Pakaiannya robek, dan tubuhnya berlumuran luka dan darah. Bang, bahkan wajah Dewa Iblis topeng besi hitam tiba-tiba hancur berkeping-keping. Ini sebenarnya adalah wajah tanpa kulit atau daging. Itu seperti tengkorak, dan terlihat sangat mengerikan. Melihat orang ini, Long Sian meraung marah lagi. Gusa, kamu telah melakukan banyak perbuatan jahat. Aku, Long Sian, akan menyingkirkanmu demi hutan belantara yang luas ini. Saat dia meraung, tubuh Gusa tanpa sadar mundur di bawah aura Long Sian. Namun, tubuhnya terlihat sangat tidak stabil, dan seolah-olah dia akan jatuh dari langit. Long Sian mengejarnya dan melayangkan pukulan lagi ke Dewa Iblis bernama Gusa. Pukulan itu mendarat di dadanya dan menghancurkan organ dalamnya, membunuhnya seketika. Tubuh Gusa jatuh dengan cepat menuju tanah panas di bawah. Pada saat ini, Long Sian melihat lima anak panah darah tiba-tiba keluar dari lima lubang di tengkorak Gusa. Saat lima anak panah darah ditembakkan, tubuh Gusa dengan cepat mengerut. Tatapan Long Sian mengikuti lima anak panah darah dan berbalik. Segera, dia melihat lima anak panah darah melesat ke arah Sifeng. Melihat pemandangan ini, sosok Long Sian melintas dan menghilang dari kehampaan. Sifeng membuka lima jari tangan kirinya, dan lima anak panah darah yang ditembakkan ke arahnya mengenai lima jari Sifeng dan diserap oleh kelima jarinya. Segera setelah itu, sosok muncul di depan Sifeng. Itu adalah Long Sian. Melihat tangan kiri Sifeng yang menyerap darah, dia berkata, Kamu melahap darah. Kamu telah mempraktikan metode kultivasi yang begitu jahat, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bukan Shen Wu dari suku penyihir gunung jahat. Oh, jika aku melahap darah, itu pasti Shen Wu dari suku penyihir gunung. Sifeng bertanya pada Long Sian. 1023. Apakah darah yang aku telan harus dari suku penyihir gunung atau dari Shen Wu? Menghadapi pertanyaan Sifeng, Long Sian bertindak seolah-olah itu adalah hal yang biasa dan berkata. Hanya suku penyihir gunung jahatmu yang mengembangkan teknik penghisapan darah yang begitu jahat. Dan di suku penyihir gunung Anda, atau bahkan di hutan belantara kami yang luas, hanya Shen Wu, yang juga merupakan demigot bintang dua, yang dapat membunuh demigot bintang dua di usia yang begitu muda. Wilayahku tidak berada di alam demigot bintang dua. Aku sama denganmu, demigot bintang satu, kata Sifeng. Bagaimana mungkin, Long Sian tidak mempercayainya sama sekali dan berkata, kamu tidak perlu berbohong padaku. Bagaimana bisa pesilat setengah dewa bintang satu membunuh pesilat setengah dewa bintang dua Nyang Rong dengan begitu mudah? Saya bilang saya bukan dari suku penyihir gunung dan saya bukan Shen Wu. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Tidak ada artinya bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda, Sifeng membuka mulutnya lagi dan berkata. Dia dan Long Sian hanya bertemu secara kebetulan. Alasan mengapa dia menyelamatkannya saat itu adalah karena dia merasa karakter orang tersebut tidak buruk, murni, dan baik hati. Kemudian, Sifeng berkata, karena empat dewa jahat besar telah dilenyapkan, kamu aman. Ayo kita berpisah. Menurutku itu tidak pantas. Long Sian buru-buru berkata ketika dia mendengar kata-kata Sifeng. Kemudian, dia melihat ke negeri sembilan matahari yang terik dan menyarankan dengan ekspresi serius, sekarang kita telah salah memasuki tempat berbahaya ini, menurutku lebih baik kita tetap bersama dan menjaga satu sama lain. Tinggal bersamamu hanyalah aku yang menjagamu dan kamu menyeretku ke bawah, kata Sifeng kepada Long Sian tanpa menahan diri. Tapi memang itulah masalahnya. Setelah Long Sian mendengar kata-kata Sifeng, dia mengungkapkan ekspresi malu. Orang ini bahkan bisa membunuh En Yang Rong. Dia memang jauh lebih kuat darinya. Jika mereka benar-benar bersama di peninggalan kuno yang berbahaya ini, dialah yang akan merawatnya. Karena itu masalahnya, izinkan aku mengikutimu. Saya sudah memikirkannya, dan jika saya mengikuti Anda, peluang saya untuk bertahan hidup lebih tinggi. Jika Anda bisa menyelamatkan saya, selamatkan saya. Jika tidak bisa, maka aku akan pasrah pada takdir, kata Long Sian. Aku mengembangkan seni jahat penghisap darah. Apakah kamu tidak takut aku akan menghisap darahmu jika kamu mengikutiku? Apakah kamu tidak takut kalau aku adalah suku penyihir gunung yang jahat? Sifeng tertawa dingin lagi saat dia bertanya pada Long Sian. Anda, Long Sian berpikir sejenak dan berkata, kamu orang baik. Anda telah menyelamatkan hidup saya sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin menghisap darahku, aku tidak akan bisa menolak sama sekali dengan kekuatanku. Fakta bahwa Anda tidak melakukan apapun berarti Anda tidak memiliki niat untuk menyakiti saya. Lakukan apapun yang kamu mau, kata Sifeng dengan nada acuh-ta'acuh. Setelah itu, sosoknya melintas dan menghilang dari ruang ini. Ketika Long Sian mendengar kata-kata Sifeng, dia segera mengejar Sifeng. Mengaum, tanah panas terik dari sembilan matahari mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, Raja Iblis dari Pegunungan Iblis Barbar, Naga Banjir Hitam, akhirnya tiba di daerah panas terik ini dan mengeluarkan suara gemuruh yang kuat. Di belakang Naga Banjir Hitam, Iblis Barbar yang kuat muncul satu demi satu. Namun, setelah mengalami hutan yang aneh dan menakutkan itu, Naga Banjir Hitam awalnya memiliki lebih dari 300 Iblis Barbar di bawah komandonya. Sekarang, jumlahnya tersisa kurang dari 100. Lebih dari 10 Iblis Barbar yang pergi menjelajahi hutan tidak pernah kembali setelah pergi. 200 Iblis Barbar menyatakan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di hutan. Kemudian, Iblis Barbar yang mendengar suara aneh sepertinya telah dibunuh oleh kekuatan tak terlihat satu demi satu. Setelah menjelajahi hutan itu, Raja Iblis Naga Banjir Hitam tidak lagi sekuat dan mendominasi seperti sebelumnya. Dia bahkan terlihat sedikit lelah, lemah, dan sedih. Mengaum, 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 mengaum. Pada saat ini, Naga Banjir Hitam tiba-tiba mendengar auman kacau dari Iblis Barbar di bawah komandonya. Naga Banjir Hitam, yang sudah frustrasi, memutar kepala Naga Hitam besarnya dan meraum dengan marah, apa yang kamu lakukan? Kalian semua, tenanglah. Namun, segera setelah itu, Naga Banjir Hitam melihat sebuah kereta perunggu melaju di belakangnya. Iblis Barbar di bawah komandonya terus-menerus dihempaskan oleh kereta tersebut. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap kurang ajar di hadapanku. Naga Banjir Hitam segera mengeluarkan raungan marah. Aura pembunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Mengaum. Segera setelah itu, suara gemuruh yang luar biasa keras terdengar dari kerumunan Iblis Barbar yang kacau. Saat ini, mata Naga Banjir Hitam membelalak. Dia melihat tiga Iblis Barbar menarik kereta perunggu di depannya. Aura dari ketiga Iblis Barbar ini setara dengan Naga Banjir Hitam. Melihat pemandangan ini, Naga Banjir Hitam tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia tidak berani peduli dengan kehidupan dan kematian Iblis Barbarnya. Tubuh Naganya yang besar bersinar. Tiga Iblis Barbar yang setara dengannya sedang menarik kereta perunggu. Identitas orang yang duduk di kereta perunggu itu pasti luar biasa. Bahkan orang terkuat di Wastelen, Gongsun Tae-in, tidak memiliki kemewahan seperti itu. Naga Banjir Hitam tidak ingin menyinggung perasaan orang seperti itu. Ia juga tidak ingin menjadi seperti tiga Iblis Barbar di depan kereta perunggu dan dipaksa untuk menarik kereta tersebut. Eh, namun, pada saat ini, suara jernis orang gadis muda terdengar dari kereta perunggu. Setelah suara itu terdengar beberapa saat, suara gadis muda itu terdengar lagi dari kereta perunggu. Aku benar-benar bertemu dengan Naga Banjir Hitam Pesilat Setengah Dewa Bintang 2 di sini. Lumayan, kejarlah. Mengaum. 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 Setelah suara gadis muda itu terdengar, ketiga Iblis Barbar di depannya meraung serempak. Mereka menarik kereta perunggu dan bergegas menuju kehampaan. Pada saat ini, Si Feng, yang sedang berkedip cepat di negeri Sembilan Matahari, tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Long Sian, yang mengejarnya, bertanya dengan bingung ketika dia melihat Si Feng berhenti. Si Feng tidak menjawab pertanyaan Long Sian. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan jiwa untuk merasakan lingkungan sekitar. Kemudian, dia perlahan berbelok ke kanan dan melihat kekejauhan. Hmm, saat Si Feng berbalik, Long Sian juga melihat ke arah itu. Namun, Long Sian tiba-tiba mengerutkan kening. Bahkan dia bisa merasakan ada fluktuasi kekuatan yang datang dari arah itu, yang seharusnya masih sangat jauh dari tempat mereka berada. Fluktuasi kekuatan membuat mereka merasa seperti ada gempa besar di arah itu. Si Feng berkata, ayo pergi dan lihat. Oke, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Long Sian buru-buru mengangguk. Lalu, dia dan Si Feng menghilang dalam sekejap. Hmm, dalam kehampaan tidak jauh dari tempat Si Feng dan Long Sian berada, suara, hmm, lembut seorang pemuda terdengar. Secara bertahap, tujuh sosok muncul di kehampaan. Mereka adalah tujuh pembunuh dari neraka. 1024. Para pembunuh dari neraka telah mencari kesempatan untuk membunuh Si Feng, tapi Si Feng tidak pernah memberi mereka kesempatan. Dari awal hingga akhir, Si Feng tidak pernah lengah di reruntuhan kuno ini. Hingga saat ini, para pembunuh dari neraka ini belum menemukan peluang. Karena mereka tidak memiliki kesempatan, mereka tidak menunjukkan diri mereka kepada Si Feng. Melihat ke arah di mana Si Feng melarikan diri, putra neraka suci secara bertahap merasakan fluktuasi ke arah itu. Dia berteriak dengan suara yang dalam, bumi berguncang di sana. Mungkin harta karun telah muncul. Ayo pergi dan lihat. Iya, jawab Si Pembunuh. Segera setelah itu, para pembunuh dunia bawah semuanya menghilang ke udara dan buru-buru mengejar ke arah Si Feng pergi. Gemuruh. 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 Pada saat ini, Si Feng dan Long Xi yang tiba di suatu daerah di mana bumi berguncang hebat. Semakin jauh mereka bergerak maju, bumi berguncang semakin keras. Tiba-tiba, Si Feng melihat di depannya, tiba-tiba ada semburan api menyapu ke arahnya seperti tsunami. Api mirip tsunami ini terbentuk dari berkumpulnya monster-monster api yang padat. Namun, Si Feng dapat merasakan bahwa monster yang menyala-nyala ini tidak menyerangnya saat ini. Dengan kekuatan jiwa yang tajam, Si Feng merasakan emosi mereka saat ini. Mereka sepertinya menemui sesuatu yang mengerikan dan berusaha melarikan diri dengan putus asa. Di antara monster api yang padat ini, enam di antaranya memancarkan aura yang bahkan membuat jantung Si Feng berdebar. Jika keenam monster ini bisa membuat Si Feng berdebar-debar, maka kekuatan mereka setidaknya berada pada level Samsung Demigod, atau bahkan lebih tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi di depan mereka yang membuat mereka, yang begitu kuat, lari ketakutan? Apa, apa yang harus kita lakukan? Begitu banyak monster spiritual yang kuat menyerbu. Bisakah kamu mengatasinya? Long Sian melihat monster api seperti tsunami di depan mereka dan bertanya pada Si Feng dengan panik. Tentu saja aku tidak bisa, kata Si Feng, beberapa monster yang menyala-nyala ini bisa membunuhku dalam sekejap. Namun, mereka tidak menyerang kami. Mereka melarikan diri. Ayo naik dan beri jalan bagi mereka. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Si Feng buru-buru bergegas ke langit. Oh, Long Sian menjawab dengan ragu, lalu dia melirik api yang berkobar dan berkobar di depannya, dan keterkejutan muncul di wajahnya sekali lagi. Dia buru-buru berhenti ragu-ragu, dan sosoknya melintas saat dia mengejar Si Feng sekali lagi. Sosok Si Feng melintas ke langit dan berhenti sejenak. Lalu Long Sian juga tiba. Dia berhenti di samping Si Feng dan melihat ke bawah. Meskipun Si Feng mengatakan bahwa monster spiritual api hanya lewat dan tidak ada di sini untuk menyerang mereka, hati Long Sian masih tegang. Bagaimanapun, kata-kata Si Feng hanyalah kata-kata Si Feng. Perlahan-lahan, ketika Long Sian melihat monster spiritual api yang melonjak ke arah mereka tidak menyerang ke depan, melainkan terus berlari melewati mereka, hati Long Sian yang tegang perlahan mengendur. Long Sian menoleh untuk melihat Si Feng dan bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa monster-monster ini tidak akan menyerang kita. Sebelumnya, Long Sian mengira monster spiritual api yang menyerbu ke arahnya dengan cara yang mengancam sedang menyerangnya karena dia telah menyusup ke wilayah mereka. Kemudian, Long Sian bertanya lagi, apakah kamu mengerti bahasa mereka? Monster spiritual yang menyala-nyala yang berlari mendekat memang mengeluarkan serangkaian tangisan yang kacau. Tentu saja, Long Sian tidak mengerti apa yang mereka teriakan. Dia mengira mereka mengatakan hal-hal seperti, bunuh mereka. Atau, bunuh para penyusup ini. Meskipun wajah Si Feng tenang, dia mengatakan sesuatu yang sangat megah. Selama kamu memikirkannya, kamu akan tahu. Utuskan pikiranku untuk itu. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Long Sian menundukkan kepalanya dengan serius dan melihat ke tempat di mana hatinya berada. Setelah Si Feng selesai berbicara dengan Long Sian, pandangannya tertuju pada monster spiritual api yang melonjak di bawah. Kemudian, pandangannya beralih ke depan lagi. Apa yang dia lihat masih berupa aliran monster spiritual api yang tak ada habisnya yang melarikan diri untuk hidup mereka. Pada saat ini, Si Feng berkata kepada Long Sian, saya akan terus menjelajah. Monster spiritual api yang kuat ini sebenarnya melarikan diri untuk hidup mereka. Pasti ada bahaya yang tak terbayangkan di depan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Long Sian ragu-ragu sejenak. Kemudian, ekspresinya perlahan menjadi tegas. Dia berkata, saya akan pergi bersamamu dan melihat-lihat. Mungkin ada keajaiban menunggu saya di sana. Bagaimanapun, ayah saya masih memiliki dua anak laki-laki. Jika saya benar-benar tidak beruntung dan mati, biarlah. Kalau begitu ayo pergi, kata Si Feng. Sosoknya melesat ke depan lagi dan dengan cepat mendekati bahaya yang tidak diketahui. Pada saat ini, Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan si jubah hitam di tablet batu berwarna merah darah. Dia bertanya padanya, bagaimana kabarmu sekarang? Saya masih di negeri sembilan matahari. Ada kekacauan di sini. Ribuan monster spiritual api melarikan diri demi nyawa mereka. Saya akan menjelajah. Apa yang Anda rencanakan? Setelah suara jiwa Si Feng terdengar di ruang di mana si jubah hitam berada untuk sementara waktu, dia segera menerima balasan dari si jubah hitam. Aku akan segera bisa menerobos. Aku akan keluar setelah aku menerobos. Suara lelaki kulit hitam itu masih terdengar seperti lelaki tua dan serak. Dipahami. Setelah mengatakan ini pada si jubah hitam, Si Feng memutuskan hubungan dengan si jubah hitam. Mengaum, 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 mengaum. Pada saat ini, Si Feng melihat monster spiritual yang sangat besar bergerak seperti gunung yang menyala-nyala di tengah-tengah kelompok monster spiritual api yang berlari kencang. Ledakan, 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 ledakan. Saat monster spiritual api raksasa itu bergerak, bumi berguncang lebih hebat lagi. Si Feng telah melihat monster spiritual api ini beberapa hari yang lalu. Aura yang dipancarkan monster besar ini membuat Si Feng sangat ketakutan dan berdebar-debar. Nyala api di tubuhnya memancarkan energi api yang sangat dahsyat dan kuat. Saat itu, Si Feng dan si jubah hitam melihatnya dan langsung lari seolah-olah mereka melihat hantu. Namun, pada saat ini, Si Feng dapat merasakan bahwa monster spiritual api yang besar ini juga melarikan diri bersama gelombang api. Dibandingkan dengan monster spiritual api lainnya, monster spiritual api yang begitu kuat pastilah seorang penguasa api. Bahkan ia melarikan diri. Eksistensi macam apa yang ada di sisi itu. Semakin dekat Si Feng ke langit dan bumi yang bergetar hebat, semakin serius ekspresinya. Dia bahkan sedikit merasa tidak nyaman. 1025. Lihat, ada sembilan matahari di langit. Mendengar seruan Long Sian, Si Feng tiba-tiba berhenti bergerak maju, dan sosok hitam muncul kembali di void. Lalu, Si Feng menatap ke langit. Kegelapan muncul di tepi sembilan matahari yang tergantung tinggi di langit, dan kemudian kegelapan perlahan menyebar. Meskipun terlihat lambat, di mata Si Feng dan Long Sian, itu masih terlihat dengan mata telanjang. Anjing surgawi memakan sembilan matahari. Melihat ini, Si Feng berseru. Fenomena aneh ini memang sangat mirip dengan anjing surgawi yang memakan sembilan matahari sekaligus. Pada saat ini, Si Feng dan Long Sian samar-samar melihat bahwa di balik sembilan matahari, ada sosok hitam besar yang kabur. Bentuknya benar-benar mirip anjing. Apakah itu binatang dewa kuno, anjing surgawi? Melihat sosok hitam itu, Long Sian pun berseru dan bertanya pada Si Feng. Siapa yang tahu apa itu? Kata Si Feng. Boom, 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 boom. Seketika, Si Feng dengan jelas merasakan bahwa tanah di bawahnya bergetar lebih hebat, dan tanah di depannya bergetar lebih hebat lagi. Seluruh dunia dipenuhi dengan suara gemuruh yang terus-menerus. Ayo pergi. Si Feng berteriak kepada Long Sian dengan suara rendah, dan dengan tegas terus melaju ke depan dalam kehampaan. Baiklah, Long Sian menganggupkan kepalanya dan sosoknya juga muncul. Tujuh sosok muncul di kehampaan yang bahkan ruangannya pun bergetar. Mereka semua memandang ke depan pada saat yang bersamaan. Anak suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus maju atau mundur, seorang pembunuh bertanya kepada pembunuh muda terkemuka. Pada saat ini, pembunuh muda itu berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, terserah padamu untuk memutuskan apakah akan menjelajahi tempat berbahaya di depan atau mundur. Setelah pembunuh muda itu selesai berbicara, sosoknya bersinar lagi dan menghilang dari kehampaan. Dia sudah melaju ke depan sendirian. Enam pembunuh yang tersisa saling menatap mata. Kemudian, seorang pembunuh berkata, saya memilih mundur. Saya juga. Saat suara itu terdengar, tubuh para pembunuh itu berkelebat dan menghilang. Segera, empat pembunuh mundur, hanya menyisakan dua pembunuh. Keduanya menatap ke arah perginya pembunuh muda itu. Pada akhirnya, mereka tetap memutuskan untuk maju. Bahaya seringkali disertai dengan peluang yang tidak terduga. Sebuah kereta perunggu kuno yang melaju di kehampaan juga dengan cepat mendekati tanah yang berguncang. Kereta perunggu ini awalnya ditarik oleh tiga iblis besar, tapi sekarang, ada iblis besar tambahan. Itu adalah raja iblis dari pegunungan iblis barbar, Naga Banjir Hitam. Pada saat ini, Naga Banjir Hitam memiliki wajah yang panjang. Dia sangat tidak mau menerima ini. Dia, Naga Banjir Hitam, dianggap sebagai penguasa tak tertandingi di pegunungan iblis barbar. Iblis barbar mana yang berani melanggar perintahnya? Beraninya kamu tidak taat? Siapa yang mengira bahwa ia akan menjadi binatang iblis yang menarik kereta untuk seseorang? Sepertinya reruntuhan kuno ini menjadi semakin menarik. Suara jelas seorang gadis muda terdengar dari kereta perunggu sekali lagi. Setelah mendengar suara ini, tubuh hitam besar Naga Banjir Hitam sedikit bergetar. Meskipun gadis muda ini memiliki suara yang menyenangkan, Naga Banjir Hitam, yang melihatnya beraksi, tahu betapa menakutkannya dia. Bum, 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 bum. Pada saat ini, Si Feng hanya merasa berada di dunia yang bergetar hebat. Tubuhnya bergoyang seiring dengan guncangan dunia. Dia tampak sangat tidak stabil, seolah-olah dia akan jatuh dari kehampaan. Di sampingnya, tubuh Long Sian juga bergoyang. Dia terus melihat ke depan bersama Si Feng dan berkata, Jika kita melangkah lebih jauh, kita harus dapat mencapai asal mula gempa. Aku ingin tahu keberadaan macam apa yang ada di sana. Runtuhan kuno ini disebut tanah jatuh Dewa Iblis. Mungkin mayat Dewa Iblis yang jatuh ada tepat di depan kita. Atau mungkin kemunculan kembali mayat Dewa Iblis telah menyebabkan keributan besar di dunia ini. Si Feng berkata pada Long Sian. Kemudian dia melanjutkan, atau mungkin, formasi kuno dari reruntuhan kuno ini telah diaktifkan. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, kita harus sangat berhati-hati. Ledakan, tepat pada saat ini, ledakan dahsyat yang tidak normal terdengar dari jauh, menyebabkan ruang bergetar dengan kekerasan yang tidak normal. Tubuh Si Feng dan Long Sian bergoyang lebih keras. Dunia ini tampak semakin tidak stabil, seolah-olah akan runtuh. Setelah mendengar ledakan, tubuh Si Feng berkedip lagi, dan dia terus bergerak maju dengan cepat. Merasakan dunia yang semakin tidak stabil ini, Long Sian ragu-ragu sekali lagi. Kemudian, dia bergumam, lupakan saja. Jika bukan karena dia, aku akan kehilangan nyawaku di tangan empat dewa jahat besar. Lagi pula, aku menjalani hidupku dengan sia-sia. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Long Sian sudah membuat keputusan. Tubuhnya melesat ke depan lagi. Apa yang sedang terjadi? Si Feng, yang bergerak maju dengan cepat, tiba-tiba merasakan aura yang sangat dingin dan suram datang dari depan. Aura ini adalah aura paling yin dan dingin. Benarkah ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan? Apakah ada harta karun yang sangat yin di negeri sembilan matahari ini? Si Feng bergumam, merasakan aura yang sangat dingin dan suram di depannya. Di sana, ada aura yang membuat jantungku berdebar. Pada saat ini, api suci di tubuh si Feng berseru. Aura yang membuat jantungmu berdebar. Apa itu? Si Feng buru-buru berkomunikasi dengan Saint Flame dengan kekuatan jiwanya dan bertanya. Aku belum tahu. Pokoknya, itu membuatku merasa sangat takut. Anda harus berhati-hati. Jalap Santo api. Tubuh si Feng tidak berhenti, dan dia terus melaju ke depan. Pada saat ini, tubuh si Feng tiba-tiba berhenti, dan matanya melebar. Apa ini? Di langit yang jauh, api iblis besar berbentuk teratai merah menyala. Aura dingin dan suram yang dirasakan si Feng sebelumnya terpancar dari teratai api merah besar ini. Ini, ini, apakah ini api neraka teratai merah yang legendaris? Melihat teratai api merah besar ini, bahkan si Feng tidak bisa tetap tenang. Api neraka teratai merah hanya ada dalam legenda zaman kuno. Dikatakan bahwa jika ada makhluk yang menyentuh percikan api neraka teratai merah, budidayanya akan hancur. Ini adalah api yang sangat jahat dalam legenda. Api teratai merah besar ini persis sama dengan api neraka teratai merah yang digambarkan dalam legenda. 1026. Melihat api neraka teratai merah, si Feng tidak berani mendekatinya. Jika itu benar-benar api neraka teratai merah, itu bukan bahan tertawaan. Semua usaha dan kesulitannya selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Kini setelah dia melangkah ke alam demigot bintang 1 dan memiliki kekuatan tempur demigot bintang 2, dia akan diturunkan ke kondisi aslinya. Jika dia menjadi orang biasa di peninggalan kuno ini, dia pasti akan mati di sini pada detik berikutnya. Meskipun nyala api teratai bukanlah api neraka teratai merah, namun tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun, nyala api inilah yang menyebabkan banyak makhluk kuat melarikan diri dengan panik. Api kecil yang tampak seperti teratai merah terus berjatuhan ke tanah di bawahnya seperti tetesan air hujan. Di bawah pembakaran teratai merah ini, sebuah lubang besar terbakar di tanah di bawahnya. Pusat guncangan hebat berasal dari lubang besar di tanah. Pada saat ini, lautan api merah menyala dengan ganas di dalam lubang, memancarkan aura yang sangat dingin. Itu benar, nyala api ini pastilah api neraka teratai merah. Ayo mundur dengan cepat. Jangan biarkan api neraka teratai merah menyentuhmu. Jika sampai menyentuh percikan sekecil apapun, kita akan menjadi sampah. Saat ini, api suci di tubuh Sifeng juga panik dan memperingatkan Sifeng. Ben Sao tahu. Sifeng membalas Seinflem. Lihat, ada bunga teratai di dalam nyala api. Bunga teratai yang lahir dari nyala api seperti ini pastilah sesuatu yang luar biasa. Long Sian berteriak sambil menunjuk ke lubang di tanah di kejauhan. Mengikuti arahan Long Sian, Sifeng juga melihat bunga teratai berwarna merah darah mengambang di lautan api merah menyala di gua bawah tanah yang besar. Teratai merah yang lahir dari api neraka teratai merah. Apakah ini furi lotus yang legendaris? Melihat teratai berwarna darah, Sifeng memikirkan legenda lain, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Api neraka teratai merah dan teratai kemarahan adalah dua benda legendaris kuno. Hari ini, dia bertemu keduanya. Setelah disentuh oleh api neraka teratai merah, budidaya seseorang akan hancur. Tapi furi lotus ini lahir di api neraka teratai merah. Selama seseorang menelannya, kultifasinya akan meningkat pesat. Dapat dikatakan yang satu di surga dan yang lainnya di neraka. Huh, pada akhirnya, kamu masih berhasil menemukanku. Pada saat ini, desahan lembut terdengar dari tubuh Sifeng. Itu adalah api suci yang berbicara lagi. Lalu, api suci berkata, aku sudah merasakan teratai iblis kemarahan ini sejak lama. Alasan kenapa aku tidak memberitahumu adalah karena aku takut kamu tidak ingin hidup lagi. Dasar gila, aku takut kamu akan melakukan sesuatu yang gila. Setelah mendengar kata-kata Sain Flame, Sifeng menyeringai dan berkata, Ben Sao tidak segila yang kamu katakan. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan berani menantang api neraka teratai merah, bahkan jika aku memiliki keberanian sepuluh kali lipat. Sifeng berbicara dari lubuk hatinya. Meskipun lautan api merah di dalam gua dan teratai api kecil yang terus berjatuhan sangat mirip dengan api suci dalam hal aura dan bentuk, api suci tidak bisa dibandingkan dengan api suci sama sekali. Menurut legenda kuno, api neraka teratai merah akan menyebabkan seseorang kehilangan seluruh budidayanya dan menjadi cacat setelah disentuh oleh satu percikan api. Itu jelas bukan sebuah lelucon. Sepertinya teratai merah ini tidak mudah didapat. Perhatian Long Sian masih terfokus pada teratai merah di kobaran api. Dia berbicara lagi kepada Sifeng. Tentu saja tidak, kita tidak bisa memasuki api ini, kata Sifeng. Setelah berbicara, Sifeng mengeluarkan bel perunggu besar dari cincin penyimpanannya. Itu adalah Lonceng Dewa Bumi. Sifeng menatap Lonceng Dewa Bumi dan bergumam, mengapa kita tidak mencoba menggunakan ini? Hei, bukankah ini harta karun Kelantanah, Lonceng Dewa Bumi? Saya pernah melihat Diyi menggunakannya sebelumnya. Aku tidak berharap kamu memilikinya juga, dan itu hampir sama dengan milik Diyi, kata Long Sian terkejut ketika dia melihat Sifeng mengeluarkan Lonceng Dewa Bumi. Sifeng berkata, Lonceng Dewa Bumi ini adalah milik Kelantanah. Saat dia berbicara, Sifeng mengerahkan kekuatan di tangannya dan melemparkan Divine Earthbell ke dalam lubang yang terbakar dengan api berdarah. Sifeng ingin mengendalikan God Earthbell untuk menyimpan Fury Devil Lotus yang mengambang di dalam api. Ini awalnya milik Kelantanah. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Long Sian masih tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Jika itu awalnya adalah harta karun Kelantanah, mengapa itu muncul di tangannya? Kemudian, Long Sian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak kaget. Beberapa hari yang lalu, ku dengar Diyi terbunuh dan Lonceng Dewa Bumi dicuri. Sepertinya hal itu dilakukan oleh Kelantan Penyihir Gunung yang jahat. Anda masih mengatakan bahwa Anda bukan anggota Kelantan Penyihir Gunung yang jahat. Sifeng mengabaikan Long Sian dan terus mengendalikan Divine Earthbell, terbang menuju Gua Bawah Tanah Api Darah. Tak lama kemudian, Lonceng Bumi Ilahi terbang di atas Gua Bawah Tanah Api Darah. Sifeng hendak mengendalikan Lonceng Dewa Bumi untuk terus turun, tetapi teratai api kecil jatuh dari teratai api besar di atas dan mendarat di Lonceng Dewa Bumi. Lonceng Dewa Bumi tiba-tiba berubah menjadi bola api berwarna merah darah dan terbakar. Pada saat yang sama, Sifeng, yang berada dalam kehampaan, terkejut dan tubuhnya gemetar. Sifeng telah meninggalkan jejaknya di Gut Earthbell. Sekarang, Lonceng Dewa Bumi telah berubah menjadi api berwarna merah darah di bawah api neraka teratai merah. Sifeng juga mendapat serangan balik. Di Gurun, Lonceng Dewa Bumi yang sangat dirindukan oleh banyak orang dan banyak orang yang telah kehilangan jiwa mereka dihancurkan oleh api neraka teratai merah. Ketika pikiran dan tubuh Sifeng menjadi tenang, dia melihat api merah darah di depannya lagi, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Lonceng Dewa Bumi, senjata kuasi ilahi, akan terbakar habis oleh api neraka teratai merah. Api dalam legenda kuno sungguh menakutkan. Tampaknya dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil untuk mengambil Fury Devil Lotus dari api neraka teratai merah. Lonceng Dewa Bumi, senjata tempur Demigod Bintang 1 sebenarnya dibakar oleh api begitu saja. Pada saat ini, Long Sian yang melihat Lonceng Bumi ilahi dihancurkan berseru sekali lagi. Lalu dia menatap Sifeng dan berkata, Apakah kamu tahu betapa berharganya pejuang Demigod Bintang 1? Kamu benar-benar boros. Meskipun prajurit Demigod Bintang 1 sangat berharga, itu tidak banyak berguna bagi Sifeng saat ini. Gelombang suara Sifeng dari God Earth Bell dengan seluruh kekuatannya tidak sekuat serangan petir hitamnya. Bagi Sifeng, Lonceng Dewa Bumi hanyalah senjata mendalam pesilat setengah Dewa Bintang 1. Mendengar kata-kata Long Sian, Sifeng berkata, Jika aku tidak mencoba yang terbaik untuk mengambil Fury Devil Lotus, aku akan menjadi orang yang boros. Bagiku, 100 Lonceng Dewa Bumi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu teratai iblis kemarahan. Berbicara tentang Fury Devil Lotus, Sifeng memfokuskan pandangannya lagi padanya. 1027 Sifeng dan Long Sian masih tertahan dalam kehampaan yang bergetar. Tubuh mereka bergetar seiring dengan getaran keras dari kehampaan dari waktu ke waktu. Melihat teratai merah yang mengambang di lautan api berwarna merah darah, demonik lotus of urat yang legendaris, Sifeng masih tidak mau pergi begitu saja. Pada saat ini, sembilan matahari di langit semuanya telah menghilang, seolah-olah semuanya telah ditelan oleh bayangan besar anjing surgawi. Dengan lenyapnya sembilan matahari, bayangan besar anjing surgawi juga menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Mengaum, 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 mengaum. Tiba-tiba, Auman Fiersbis terdengar di belakang Sifeng. Setelah mendengar raungan, Sifeng dan Long Sian menoleh pada saat bersamaan. Ketika Sifeng dan Long Sian melihat pemandangan di belakang mereka, ekspresi mereka berubah. Di kejauhan, sebuah kereta perumbu kuno sedang berlari kencang di bawah tarikan empat iblis besar. Keempat iblis besar semuanya adalah iblis besar alam demigot bintang dua. Salah satu naga banjir hitam memberi Sifeng perasaan yang sangat familiar. Malam itu, ketika pedang haus darah ditingkatkan menjadi senjata pesilat setengah dewa, dia merasakan aura kuat yang dengan cepat mendekatinya. Naga banjir hitam. Sepertinya itu dia, Sifeng bergumam sambil melihat ke arah naga banjir hitam. Malam itu, Sifeng telah mengatakan kepada Sifeng bahwa aura kuat yang mendekati mereka adalah raja iblis dari pegunungan iblis barbar, naga banjir hitam. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan Sifeng adalah identitas orang yang duduk di dalam kereta perunggu yang tampaknya kuno. Empat iblis besar alam setengah dewa bintang dua menariknya ke depan. Mungkinkah orang yang duduk di kereta itu adalah Gong Sun Taeyin, ahli alam liar nomor satu yang dikabarkan. Paman naga banjir hitam, kenapa kamu menarik kereta seseorang? Long Sian, yang berada di samping Sifeng, berteriak kaget pada naga banjir hitam. Ternyata Long Sian mengenal raja iblis naga banjir hitam. Omong-omong, Long Sian memiliki garis keturunan naga sejati. Wajar jika suku naga langit berada dekat dengan naga banjir hitam. Namun, setelah dipanggil oleh Long Sian, wajah hitam naga banjir hitam tiba-tiba berubah. Dia kemudian berpura-pura tidak mengenal Long Sian dan menjawab dengan suara yang dalam, Anak muda, kamu salah orang. Kami, naga banjir hitam, terlihat sama. Aku bukan paman naga banjir hitam lho. Oh, apakah begitu? Mata Sifeng tertuju pada kereta perunggu itu. Dia ingin melihat orang seperti apa yang duduk di dalam. Sifeng ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasuki kereta dan memeriksanya, tetapi kereta itu memiliki kekuatan misterius yang menghalangi kekuatan jiwanya di luar. Eh, apakah ini api neraka teratai merah yang legendaris? Pada saat ini, Sifeng mendengar suara jernih dan merdu seorang gadis muda datang dari kereta perunggu kuno. Jadi itu seorang wanita, gumam Sifeng setelah mendengar suara itu. Dari suaranya, sepertinya itu milik seorang gadis muda. Dia berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Pada saat ini, empat iblis besar yang kuat telah tiba di atas Sifeng dan Long Sian sebelum mereka berhenti berlari. Tentu saja, kereta perunggu yang mereka tarik juga berhenti, melayang di atas Sifeng dan pemuda itu. Di depan api neraka teratai merah, mereka tidak berani bergerak maju. Eh, apakah ini teratai iblis yang murka? Suara terkejut gadis muda itu datang dari kereta perunggu. Sepertinya dia juga menemukan teratai iblis murka di lautan api berwarna merah darah. Di atas kereta perunggu, tira hijau di bagian depan tampak perlahan tertiup angin sejuk. Perlahan-lahan, sosok mungil dan bersemangat perlahan keluar dari kereta. Benar saja, seperti dugaan Sifeng, ini adalah seorang gadis muda yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia memiliki penampilan yang manis dan mengenakan gaun hijau. Rambut hitamnya yang indah tersampir di bahunya, berkibar lembut tertiup angin. Kakinya telanjang, dan dia mengenakan gelang kaki hijau yang indah. Gadis muda itu tampak seperti perician yang penuh dengan ki spiritual. Namun, ketika Sifeng memandangi gadis muda ini, dia tidak bisa melihat dunia seni bela dirinya sama sekali. Tubuh mungilnya sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan orang ini setidaknya berada di alam demigot Samsung. Gadis muda itu berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia tidak melihat Sifeng dan Long Sian. Sebaliknya, dia menatap api neraka teratai merah yang aneh. Apakah kamu kenal orang ini? Sifeng berbalik dan bertanya pada Long Sian. Tidak, aku tidak melakukannya. Tapi saya bisa merasakan wanita ini sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari ayahku. Jawab Long Sian setelah mendengar kata-kata Sifeng. Kemudian, Long Sian menambahkan, dia seharusnya tidak berasal dari dunia sunyi kita. Dia masih sangat muda dan sudah sangat kuat. Dia pasti berasal dari kekuatan besar yang tidak dapat kita bayangkan. Dia pasti jenius. Juga, empat iblis realem demigot bintang dua sedang menarik kereta perunggu. Dia pasti berasal dari keluarga yang luar biasa. Kemudian, gadis muda yang seperti peri itu menatap api neraka teratai merah untuk beberapa saat dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia maksud dengan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Sifeng dan Long Sian di bawah. Dia berkata, Kalian berdua sangat lemah. Mengapa kalian masih di sini? Kami juga ingin meninggalkan peninggalan kuno ini, tapi kami tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Kami tidak tahu di mana pintu keluarnya. Long Sian mendonga dan menjawab gadis muda itu dengan jujur. Long Sian awalnya secara tidak sengaja melihat pusaran besar berwarna hitam dan sambaran petir berwarna hitam besar turun ke pegunungan Barbaric Demon, jadi dia pergi untuk melihatnya karena penasaran, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan tersedot ke dalam ini. Runtuhan kuno yang berbahaya. Setelah masuk, Long Sian mencari jalan keluar. Sifeng tidak mengatakan apapun seperti Long Sian, tapi dia terus memperhatikan gadis muda itu. Dia ingin melihat apakah dia punya cara untuk mengeluarkan engri demonik lotus dari api neraka teratai merah. Namun, gadis muda itu tidak melakukan apapun. Setelah mendengar kata-kata Long Sian, gadis muda itu berkata, Oh, kamu mengatakannya. Bahkan aku tidak tahu jalan keluar dari peninggalan kuno ini. Eh, 1028. Aku tidak menyangka akan melihat orang sekuat kamu di Gurun Luoshan. Kamu pasti Gongsun Taiyin. Setelah mendengar suara gadis itu, ekspresi terkejut muncul di wajah Long Sian. Dia sekali lagi berseru kaget, Gongsun Taiyin. Tuan kota Gongsun. Saat dia berteriak kaget, Long Sian berbalik seperti wanita muda itu. Gongsun Taiyin. Sifeng bergumam ketika mendengar nama itu. Nama ini sudah tidak asing lagi baginya. Gongsun Taiyin adalah orang paling berkuasa di Wastelen. Gongsun Yuan, pemuda berwajah seram yang mati di tangannya, adalah putranya. Sifeng berbalik dan menatap gadis itu. Saya tidak menyangka akan melihat orang sekuat Anda di wilayah Gongsun Taiyin. Suatu kehormatan melihat Anda di Gurun Luoshan. Suara seorang pria parubaya terdengar. Sosok emas muncul di kehampaan di depan gadis itu. Kemudian, seorang pria parubaya berjubah emas muncul. Pria parubaya itu memiliki wajah yang agung. Dia memancarkan aura maskulin dan mendominasi. Dia memancarkan aura yang kuat. Tangannya berada di belakang punggungnya. Jubah emasnya ditutupi sisi kemas. Mereka terlihat sangat tangguh. Jelas sekali bahwa dia telah mengambilnya dari iblis brute dengan armor kulit emas. Pria ini adalah penguasa washtelen, Gongsun Taiyin. Sifeng merasakan aura yang tak tertandingi saat dia melihat Gongsun Taiyin. Aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari aura gadis itu. Itu dia, gubernur kota Gongsun, orang paling kuat di washtelen. Longxian, yang berada di samping Sifeng, berbisik kepada Sifeng. Namun, suaranya masih dipenuhi keterkejutan. Tampaknya Gongsun Taiyin bukanlah seseorang yang bisa ditemui orang biasa hanya karena keinginannya. Gadis itu mengangguk ke arah Gongsun Taiyin dan berkata, itu benar. Aku khawatir tentang cara mendapatkan urat demonik lotus. Akan berbahaya jika aku melakukannya sendirian. Jika saya bergabung dengan Anda, peluang kami untuk mengeluarkannya dari api murka teratai merah akan jauh lebih tinggi. Tidak akan menjadi masalah jika kita bekerja sama untuk mendapatkan urat demonik lotus. Gongsun Taiyin mengangguk setelah mendengar perkataan gadis itu. Kemudian, dia berkata, tapi aku ingin setengah dari urat demonik lotus. Tentu saja, gadis itu mengangguk. Segera, gadis itu dan Gongsun Taiyin mencapai kesepakatan. Kemudian, gadis yang berdiri di atas kereta perunggu itu berbalik dan melihat ke arah api neraka teratai merah lagi. Gongsun Taiyin, selamatkan aku, selamatkan aku, Gongsun Taiyin. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Raungan ini datang dari Raja Daemon dari Pegunungan Iblis Barbar, Naga Hitam. Setelah mendengar auman Naga Hitam, Gongsun Taiyin menundukkan kepalanya dan menunduk. Dia dengan cepat melihat Naga Hitam dengan rantai hijau di sekeliling tubuhnya. Gongsun Taiyin memandang Naga Hitam dengan ekspresi aneh. Dia berkata kepada Naga Hitam, Naga Hitam, mengapa kamu ada di sini? Anda adalah Raja Daemon dari Pegunungan Setan Barbar. Mengapa kamu menarik kereta seseorang? Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, wajah Gongsun Taiyin yang perkasa dan mendominasi tersenyum. Gongsun Taiyin, kenapa kamu banyak bicara? Naga Hitam mendengarkan perkataan Gongsun Taiyin. Melihat senyuman di wajah Gongsun Taiyin, Naga Hitam meraum marah. Kemudian ia berkata, kamu dan aku sudah saling kenal sejak kita masih muda di Pegunungan Iblis Barbar. Gongsun Taiyin, kamu dapat mencapai apa yang kamu miliki hari ini karena bantuanku. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah mati. Di bawah cakar Iblis besar ketika kamu masih muda. Gongsun Taiyin, jika kamu masih ingat betapa baiknya aku padamu, selamatkan aku. Jika kamu tidak tahu berterima kasih seperti putra ketigamu, maka jangan pedulikan aku. Putraku yang ketiga, Anda melihatnya. Ketika Gongsun Taiyin mendengar beberapa kata terakhir dari Naga Hitam, wajahnya yang perkasa segera menunjukkan ekspresi terkejut. Sosoknya dengan cepat melintas, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Naga Hitam itu. Setelah itu, Gongsun Taiyin buru-buru bertanya kepada Naga Banjir Hitam, di mana kamu melihat si kecil tiga. Apakah kematiannya ada hubungannya denganmu? Saat dia berbicara, mata dingin Gongsun Yuan menembus Naga Hitam. Naga Hitam telah merasakan aura dingin pembunuh yang terpancar dari tubuh Gongsun Taiyin. Di bawah aura pembunuh dingin Gongsun Taiyin, tubuh besar Naga Hitam bergetar tanpa sadar. Namun kemudian, Naga Hitam menegakkan tubuhnya dan menahan aura pembunuh Gongsun Taiyin. Ia kembali meraung ke arah Gongsun Taiyin. Gongsun Taiyin, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah anda juga akan tidak berterima kasih? Apakah kamu akan membunuhku? Aku melihat anakmu. Dia ingin menggunakan keterampilan jahat untuk melahap kekuatanku. Aku benar-benar ingin mencabik-cabiknya dengan cakarku, tapi bajingan kecil itu lolos. Jadi kamu tidak membunuhnya? Mata Gongsun Taiyin masih tertuju pada Naga Hitam saat dia bertanya. Tatapannya setajam elang, seolah ingin melihat menembus Naga Hitam. Gongsun Taiyin telah memasuki reruntuhan primordial karena giyok tulang dengan jejak jiwa putra ketiganya telah hancur di kota Grand Desolation. Hancurnya bonjade dengan jejak jiwa berarti orang tersebut sudah mati. Kematian mendadak Gongsun Taiyin menyebabkan seluruh kota Grand Desolation menjadi gelisah. Segera, seorang bawahan datang untuk melaporkan bahwa seseorang telah melihat Gongsun Yuan memasuki pegunungan setan barbar. Ketika Gongsun Taiyin mendengar ini, dia segera bergegas ke pegunungan barbaric demon. Ketika dia memasuki pegunungan setan barbar, dia membunuh semua setan biadab yang menghalangi jalannya. Kemudian, dia secara tidak sengaja menemukan pusaran tersebut dan tersedot ke dalam reruntuhan primordial. Setelah memasuki reruntuhan primordial, Gongsun Taiyin semakin merasa bahwa kematian putra ketiganya ada hubungannya dengan reruntuhan primordial. Faktanya, Gongsun Taiyin tidak akan pernah menyangka bahwa pembunuh putranya berada tepat di bawahnya, sambil menatapnya. Kemudian, Gongsun Taiyin mengulurkan tangannya dan mengulurkan tangan ke arah naga hitam. Saat naga hitam melihat tangan Gongsun Yuan, ia langsung merasakan energi aneh menyelimutinya. Wajah naga hitamnya yang besar menjawab dengan pasti, aku benar-benar ingin membunuhnya. Aku hampir tertipu oleh tipuan anak itu dan kekuatan hidupku dihisap olehnya. Pada akhirnya, anak itu sangat licik dan melarikan diri. Setelah mendengar perkataan naga hitam, Gongsun Taiyin menarik tangan kanannya. Pada saat ini, ekspresi dinginnya kembali ke keagungan biasanya. Dia berkata kepada naga hitam, kamu tidak berbohong. Kamu benar-benar tidak membunuh Gongsun Yuan. Saat dia berbicara, niat membunuh dingin yang dikirimkan Gongsun Taiyin terhadap naga banjir hitam tiba-tiba menghilang. 1029. Telapak tangan Gongsun Taiyin ke arah naga banjir hitam memancarkan kekuatan aneh. Tampaknya Gongsun Taiyin bisa merasakan apakah pihak lain berbohong atau tidak. Setelah memastikan bahwa naga banjir hitam tidak ada hubungannya dengan kematian putranya, Gongsun Yuan mengangkat kepalanya dan menatap gadis yang masih berdiri dengan bangga di atas kereta perunggu. Ini temanku. Bisakah kamu melepaskannya? Setelah mendengar perkataan Gongsun Taiyin, gadis itu menganggup dan berkata, kamu, Gongsun Taiyin, adalah penguasa hutan belantara Gunung Luo. Secara logika, kamu memiliki keputusan akhir di sini. Karena kamu menginginkan naga jahat ini, kamu dapat memilikinya. Gadis itu jelas jauh lebih sopan kepada Gongsun Taiyin ketika dia berbicara dengannya. Nada suaranya dan cara dia memandangnya benar-benar berbeda dari cara dia memandang Si Feng dan Long Xian. Ini adalah percakapan antara orang-orang dengan level yang sama. Di matanya, Si Feng dan Long Xian hanyalah dua orang lemah di alam pesilat setengah dewa bintang satu. Setelah berbicara dengan Gongsun Taiyin, gadis itu menggerakkan tangannya. Dengan retakan yang tajam, rantai hijau yang mengikat naga banjir hitam tiba-tiba hancur. Mengaum, naga banjir hitam meraung ke langit ketika dia akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Kenapa menurutku aura ini benar-benar milik paman naga banjir hitam? Long Xian menatap naga banjir hitam dan bergumam kebingungan. Setelah mengaum ke langit, naga banjir hitam menundukkan kepalanya dan menatap Gongsun Taiyin. Gongsun Taiyin, aku, naga banjir hitam, akan mengingat bantuan ini. Gongsun Taiyin mengabaikan naga banjir hitam. Kali ini, dia menundukkan kepalanya dan menatap Si Feng dan Long Xian. Ketika Gongsun Taiyin menatap naga banjir hitam, Si Feng terkejut ketika dia mengingat teknik rahasia yang digunakan Gongsun Taiyin pada naga banjir hitam. Jika Gongsun Taiyin menggunakan teknik rahasia itu padanya, dia akan menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang dia tanyakan pada naga banjir hitam. Bagaimanapun, dialah yang membunuh Gongsun Yuan. Kemudian, sosok Gongsun Taiyin melintas. Melihat sosok Gongsun Taiyin berkedip, Si Feng buru-buru mengikutinya. Hem, dengus bingung Gongsun Taiyin segera terdengar di sekitarnya ketika dia melihat sosok Si Feng menghilang. Wah, kenapa kamu lari? Suara Gongsun Taiyin terdengar. Ada apa? Si, sosok Gongsun Taiyin tiba-tiba. Kemudian, sesosok tubuh muncul di samping Gongsun Taiyin. Itu bukan Si Feng, tapi sosok emas. Itu adalah Gongsun Taiyin. Tuan kota Gongsun, kamu, saat Long Sian mengucapkan kata, kamu, dia membelalakan matanya karena terkejut. Gongsun Taiyin mengulurkan tangannya dan meraih tenggorokannya, mengangkatnya. Eh, 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 gubernur kota Gongsun, apa yang terjadi? Apa salahku? Diangkat oleh Gongsun Taiyin, Long Sian hanya merasakan kekuatan yang kuat mencubit tenggorokannya. Itu sangat tidak nyaman, dan dia mengeluarkan beberapa suara teredam saat dia bertanya pada Gongsun Taiyin dengan bingung. Gongsun Taiyin, jangan sakiti dia. Dia adalah putra Raja Naga dari suku Naga Langit. Naga banjir hitam buru-buru berkata saat melihat Gongsun Taiyin meraih Gongsun Taiyin. Tampaknya naga banjir hitam memiliki hubungan baik dengan suku Naga Langit. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu kepada Gongsun Taiyin demi Gongsun Taiyin. Oh, putra Tuan Naga, wajah Gongsun Taiyin sedikit melembut ketika mendengar naga banjir hitam berkata bahwa Gongsun Taiyin adalah putra Tuan Naga. Dia, Gongsun Taiyin, adalah penguasa Gunung Luo ini. Markis Dragon juga bisa dianggap sebagai penguasa wilayah kecil. Dia, Markis Dragon, telah melakukan banyak hal yang memuaskan di bawah perintahnya. Kemudian, Gongsun Taiyin melonggarkan cengkramannya di leher Gongsun Taiyin, namun adanya masih dingin saat dia bertanya kepada Gongsun Taiyin, katakan padaku, apakah kamu sudah melihat putra ketigaku, Gongsun Yuan? Tidak, aku belum pernah melihat Tuan Muda ketiga. Kata-kata Gongsun Taiyin, Gongsun Taiyin buru-buru menjawab, Saya pernah melihat Tuan Muda pertama Anda, Gongsun Jie, sekali di kota kehancuran besar. Dia perkasa dan mendominasi, sama seperti Anda. Nyonya Muda kedua, Gongsun Maoyer, adalah Dewi di hati semua orang di kehancuran besar. Dua tahun lalu, saya cukup beruntung bisa bertemu dengannya sekali. Rasanya masih seperti kemarin. Gongsun Taiyin menggunakan teknik rahasia pada tubuh Gongsun Taiyin. Setelah mendengar perkataan Gongsun Taiyin, ia yakin orang tersebut belum pernah melihat putra ketiganya, Gongsun Yuan, seumur hidupnya. Lalu, dia melonggarkan cengkramannya di leher Gongsun Taiyin. Gongsun Taiyin melonggarkan cengkramannya di leher Gongsun Taiyin, dan tangan Gongsun Taiyin dengan cepat mengusap lehernya. Batuk, batuk Gongsun Taiyin membungkuk dan terbatuk. Kemudian, Gongsun Taiyin berbalik dan menghadapi api neraka teratai merah dengan ekspresi yang lebih dingin dari sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, Bocah. Kenapa kamu berlari? Sesosok tubuh berkedip-kedip di samping api neraka teratai merah besar berwarna darah dan api neraka teratai merah. Si Feng muncul dan menghadap Gongsun Taiyin, yang menatapnya dengan dingin. Si Feng berkata, Meski sembilan matahari telah menghilang, panas dunia ini masih ada. Api neraka teratai merah memancarkan aura dingin yang mampu meredam panasnya musim panas. Huff, penuh kebohongan, Gongsun Taiyin mendengus dingin dan berteriak pada Si Feng. Lalu, dia berkata dengan dingin, Bicaralah. Apakah anakku, Gongsun Yuan, mati di tanganmu? Mendengar kata-kata Gongsun Taiyin, Si Feng menyeringai dingin dan berkata, Ben Sao lah yang membunuhnya. Putramu mencari kematiannya sendiri, jadi Ben Sao mengirimnya ke akhirat. Pada titik ini, Si Feng merasa tidak ada gunanya menyembunyikan apapun, jadi dia langsung mengakuinya kepada Gongsun Taiyin. Tadi, saat dia melesat dan menghindari Gongsun Taiyin, dia sudah membuktikan dirinya. Itu kamu, itu kamu, mendengar pengakuan Si Feng, Gongsun Yuan meludah dengan dingin. Niat membunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tampaknya Gongsun Yuan bertekad untuk membunuh Si Feng. Apa, Si Feng, Anda membunuh Tuan Muda Ketiga Gongsun Yuan? Mendengar pengakuan Si Feng, Long Sian berseru tak percaya. Tuan Muda Ketiga Gongsun Yuan adalah putra Tuan Besar, Gongsun Taiyin. Biasanya, orang-orang di wastelen akan menghindarinya begitu mereka melihatnya, tapi dia berani membunuh Tuan Muda Ketiga. Sosok emas Gongsun Taiyin kembali bersinar. Melihat ini, Si Feng, yang melayang di samping api neraka teratai merah, buru-buru mendorong telapak tangannya ke arah teratai api merah kecil yang berjatuhan seperti tetesan air hujan. Segera, lebih dari selusin teratai merah api iblis dengan cepat melesat ke depan di bawah dorongan kekuatan Si Feng yang tak terlihat. Si Feng tentu saja punya alasan untuk bersembunyi di samping api neraka teratai merah. 1030 Bajingan kecil, Kamus sangat kejam. Pada saat ini, suara yang lebih marah dari sebelumnya tiba-tiba terdengar. Tidak jauh di depan selusin api teratai merah, sesosok emas muncul dalam sekejap. Namun, melihat lusinan api teratai merah yang melesat ke arahnya, bahkan Gongsun Taiyin pun memasang ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Sosok emas itu dengan cepat melintas lagi dan melesat ke langit. Bahkan seseorang sekuat Gongsun Taiyin harus menghindari api teratai merah. Jika dia bersentuhan dengan satu percikan api, kultifasi Gongsun Taiyin akan hancur, dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Setelah Gongsun Taiyin menghilang, Long Sian yang berada di belakangnya melihat lusinan api teratai merah yang melesat ke arahnya dan dengan cepat melesat ke langit juga. Ketika sosok Long Sian muncul lagi, dia sudah berada di samping kepala naga hitam besar milik naga banjir hitam. Melihat naga banjir hitam di sampingnya, Long Sian berkata, Paman naga banjir hitam, itu benar-benar kamu. Terima kasih telah menyelamatkanku sekarang. Mendesah. Setelah mendengar kata-kata Long Sian, naga banjir hitam membuka mulut naganya dan mendesah pelan. Kemudian, dia berbicara lagi dalam bahasa manusia dan berkata, Setelah pergi dari sini, jangan sebarkan apa yang terjadi hari ini. Setelah mendengar kata-kata naga banjir hitam, wajah Long Sian berubah serius. Dia berkata kepada naga banjir hitam, Jangan khawatir, Paman naga banjir hitam. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya, Long Sian, terkenal karena tutup mulut. Mendesah. Naga banjir hitam menghela nafas lagi. Kemudian, dia menganggupkan kepala naga hitamnya yang besar ke arah Long Sian dan berkata, Bagus jika kamu memahami beberapa hal. Di langit, sosok emas muncul kembali. Saat ini, wajah Gongsun Tae-in menjadi sangat jelek. Dia, Gongsun Tae-in, jelas baru saja menderita kerugian. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saat Gongsun Tae-in melihat sosok yang melayang di samping api neraka teratai merah, dia berharap bisa mencabik-cabiknya. Si Feng sudah memikirkan hal ini ketika dia bergegas menuju api teratai merah ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawan Gongsun Tae-in sama sekali. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan secepat Gongsun Tae-in. Cepat atau lambat, dia akan ditangkap dan dibunuh. Namun, meskipun Si Feng, yang melayang di samping api teratai merah, terlihat meremehkan dan sombong, dia sebenarnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika salah satu api dari api neraka teratai merah, secara tidak sengaja menyentuh tubuhnya, dia akan mati seketika. Si Feng memandang Gongsun Tae-in. Namun, rasa spiritualnya tidak pernah meninggalkan api karma teratai merah. Saat dunia bergetar hebat, beberapa kumpulan api melompat keluar, tapi Si Feng menghindari semuanya. Gongsun Tae-in, bukankah kamu orang terkuat di wastelen? Putramu yang malang itu dibunuh oleh Tuan Muda ini. Tuan Muda ini ada di sini. Jika kamu ingin membunuhku, datang dan bunuh aku. Jika kamu tidak membunuh Ben Sao hari ini, Ben Sao akan memastikan kamu mati tanpa keturunan di masa depan. Si Feng mengangkat kepalanya untuk melihat Gongsun Tae-in di langit dan berteriak dengan dingin. Saat dia berbicara, Si Feng sudah mengumpulkan kekuatan di telapak tangan kanannya. Jika Gongsun Tae-in berani mendekat, dia akan mendorong teratai api merah yang jatuh itu menjauh. Anda mendengar perkataan Si Feng, Gongsun Tae-in sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Sebagai penguasa suatu wilayah, dia tinggi dan perkasa. Sejak kapan ada orang yang berani membangkang seperti ini? Siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Meskipun Gongsun Tae-in sangat marah, dia masih takut dengan api teratai merah. Dia menjadi gila. Kamu berasal dari suku mana? Mulai sekarang, sukumu tidak perlu ada lagi. Mereka semua akan terlibat oleh Anda dan semuanya akan dipotong-potong oleh lima binatang buas. Gongsun Tae-in menunjuk ke arah Si Feng dan berteriak dengan marah. Suku pantatku, Si Feng menyeringai dingin dan berkata kepada Gongsun Tae-in, Aku sendirian. Melihat Si Feng tersenyum padanya, Gongsun Tae-in sangat ingin melepaskan wajahnya. Baiklah, kamu tidak perlu melakukan ini. Jika Anda melanjutkan, Anda hanya akan membuang-buang waktu. Saat ini, gadis berbaju hijau membuka mulutnya. Suaranya yang jernih dan merdu bergema di antara langit dan bumi. Setelah wanita muda itu berbicara, banyak tatapan mulai memandangnya. Dengan statusnya yang luar biasa dan kecantikannya yang memukau, ia tiba-tiba menjadi tokoh utama dunia ini. Setelah mendengar suara gadis itu, Gongsun Tae-in menoleh dan berkata kepada gadis itu, Karena kamu tidak ingin membuang waktu, mengapa kamu tidak bergabung denganku dan membantuku membunuh bajingan kecil ini? Bagaimana menurutmu? Kamu tidak perlu melalui banyak masalah, jawab gadis itu kepada Gongsun Tae-in. Setelah itu, pandangannya terfokus sekali lagi pada Si Feng yang berdiri di dekat api karma teratai merah, dan dia berkata, Sebenarnya, kamu telah menyinggung Gongsun Tae-in, dan kamu pasti sudah mati. Bahkan lebih mustahil lagi untuk kamu melarikan diri dengan bantuanku. Pada titik ini, jika Anda terus berjuang, Anda hanya akan hidup sedikit lebih lama dan membuang-buang waktu kita. Oh, setelah mendengar kata-kata gadis itu, Si Feng menjawab dengan, Oh. Lalu, dia bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, Apa maksudmu? Karena bagaimanapun juga aku akan mati, kenapa aku tidak berdiri saja dan membiarkan Gongsun Tae-in membunuhku? Agar tidak membuang waktu Anda. Tepat, setelah mendengar kata-kata Si Feng, gadis itu menganggup dengan serius pada Si Feng. Melihat wajahnya yang serius, Si Feng tertawa dan berkata, Itu benar, Nona. Kamu benar-benar tinggi dan perkasa. Kamu pikir kamu begitu terhormat dan mulia? Iya. Anda sama sekali tidak peduli dengan hidup kami. Nyawa Ben Sao bernilai lebih rendah dibandingkan sebagian waktumu. Hahaha, wanita sepertimu, akan ada suatu hari di mana tuan muda ini akan membawamu. Melangkah, pada, kaki, turun. Ketika Si Feng mengucapkan empat kata terakhir, dia berhenti setelah setiap kata dan meludahkannya. Kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah jernih gadis muda itu segera berubah menjadi dingin, seolah-olah ada lapisan es di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, maaf. Dia berkata dengan dingin, awalnya, aku ingin Gongsun Tae-in membunuhmu dan mengakhiri semuanya dengan cepat. Tapi kamu berani bersikap sombong terhadapku. Kemudian, Anda akan mati dengan kematian yang menyedihkan dan menyakitkan. Saat dia berbicara, gadis itu menghentakkan kakinya. Bang, kereta perunggu di bawah kakinya menderu. Mengaum, mengaum, mengaum. Seketika, tiga monster alam demigot bintang dua di depan kereta perunggu itu meraum dengan marah. Kemudian, ketiga iblis besar terus berlari ke depan. Kali ini, gadis itu berbicara lagi. Dia berteriak pada Gongsun Tae-in di langit, Gongsun Tae-in, ayo kita kalahkan semut ini bersama-sama. Jika saatnya tiba, kamu akan membuatnya menderita dan kemudian perlahan-lahan menyiksanya sampai mati. Bagaimana menurutmu? Terima kasih telah menonton!